Halo prapecinta serial, drama Indiaku semua. Selamat berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Tetapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, langkah baiknya kawan semua tekan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Di episode kali ini kita akan memperlihatkan di mana disini terjadilah, di mana candan akan menyiksa Kulpi. Karena candan disini pun tidak suka melihat Kulpi. Anjing itu pun terus menggonggong di saat melihat candan. Kulpi begitu ketakutan di saat melihat candan terus berdekatan bersama Amaira. Ia pun begitu bersedih di saat melihat candan seperti ini. Tetapi di dalam hatinya itu, ia pun tidak percaya kalau si kandar akan melakukan ini kepada dirinya. Tetapi di hadapan Kulpi disini itu bukan si kandar. Tetapi candan yang memampaatkan di mana di si kandar yang sedang koma. Candan mengatakan kepada semua orang kalau ia pun akan mengajak Amaira untuk jalan-jalan. Karena ia pun akan melakukan sesuatu kepada Amaira. Mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan Kulpi dan juga Mohendar. Disini Kulpi pun langsung mengikuti kepada candan. Ia pun mengatakan kepada candan bagaimana bisa hilang tanda yang ada di leher si kandar. Ia pun disini terus mengelak dengan perkataan Kulpi karena dirinya pun takut kalau rencananya itu pun akan terbongkar oleh keluarga si kandar. Kulpi disini terus mengatakan kalau si kandar tidak akan melakukan ini kepada dirinya. Mereka semua pun langsung pergi meninggalkan candan sendirian. Lovely mengatakan kepada Mohendar kalau ia pun tidak bisa di saat ia melihat si kandar seperti itu. Begitu juga dengan Mohendar. Ia pun sangat kaget melihat singkap tingkah laku si kandar seperti itu kepada Kulpi. Lalu kita akan kembali lagi kepada candan. Dimana candan yang sedang santai. Kemudian Lovely pun datang menghampiri candan. Disini candan pun mengatakan kepada Lovely. Kalau ia pun ingin melakukan sesuatu mungkin candan ingin melihat. Dan ingin melakukan sesuatu bersama Lovely. Di saat melihat badan Lovely begitu bohai. Tetapi Lovely disini alangkah terkejutnya di saat melihat si kandar seperti itu. Amaira begitu bahagia karena disini si kandar begitu menyayanginya. Tetapi ia pun belum tahu kalau di hadapannya itu bukan si kandar tetapi candan yang menyamar sebagai si kandar. Lalu kita akan kembali lagi kepada Lovely dimana Lovely pun disini mengatakan kepada si candan. Kalau ia pun tidak mau melakukan semua ini dan ia pun menolak ajakan candan. Di saat candan terus merayu Lovely. Lovely hanya cuma bisa terdiam di saat mendengarkan perkataan candan kepada dirinya. Begitu juga dengan Lovely ia pun belum tahu kalau di hadapannya itu bukan si kandar. Melainkan candan yang menyamar menjadi si kandar. Ia pun langsung pergi meninggalkan candan sendirian. Lalu Lovely pun menghampiri Amaira di saat Amaira pun menceritakan semuanya kepada Lovely. Kalau ia pun hari ini begitu bahagia. Si kandar begitu sayang kepada dirinya. Karena besok si kandar akan mengajak dirinya untuk jalan-jalan. Kita akan kembali lagi kepada Kulpi dimana Kulpi disini yang sedang menangis sendirian. Lovely langsung menghampiri Kulpi. Ia pun mengatakan kepada Kulpi. Kalau kamu jangan bersedih. Aku juga sangat heran di saat melihat si kandar seperti itu. Perubahannya begitu pesat. Beda lain halnya dengan si kandar. Tetapi disini Lovely pun dengan baik hati. Ia pun terus mengatakan kepada Kulpi. Supaya Kulpi pun tetap sabar. Dan jangan bersedih. Karena Lovely sudah berubah hari ini. Ia pun begitu sayang kepada Kulpi. Beda seperti dulu. Ia pun terus menyiksa Kulpi. Di malam hari Kulpi yang sedang tertidur. Ia pun sedang bermimpi bersama si kandar. Dan bertemu dengan si kandar. Alangkah bahagiannya disini. Kulpi ia ingin memeluk si kandar. Tetapi kebahagiaan itu pun langsung usai. Ia pun langsung bangun dalam tidurnya. Di malam hari disini Kulpi pun yang sedang berkata sendirian. Ia pun begitu keheranan di saat melihat si kandar seperti itu. Beda lain halnya dengan si kandar sebelum ia kecelakaan. Itulah yang dikatakan oleh Kulpi di dalam hatinya. Ia pun begitu kaget dan ia pun begitu penasaran di saat ia akan menghampiri si kandar. Ia pun duduk di hadapan pintu kamar si kandar. Sesampainya Kulpi disini langsung ketiduran. Candan yang menyamar menjadi si kandar. Ia pun langsung keluar dari kamarnya. Ia langsung melihat ke arah Kulpi yang sedang tertidur. Kulpi dengan alangkah terkejutnya. Ia pun langsung mengikuti langkah kaki. Dimana Candan yang sedang duduk sendirian. Kulpi disini memberanikan diri untuk menghampiri Candan. Ia pun berkata kepada Candan di saat Candan sedang memegang botol minuman. Kulpi disini mengatakan kepada si kandar alias si Candan. Ia pun mengatakan kalau si kandar saat ini tidak lagi meminum minuman keras. Tetapi disini Candan pun langsung mencekik Kulpi. Ia pun berkata kalau kamu tidak boleh mengurusi hidupku lagi. Karena aku disini akan menyiksa dirimu setiap hari. Membuat Kulpi begitu kata kautan. Ia pun langsung pergi meninggalkan si kandar alias si Candan sendirian. Kulpi disini pun yang sedang menggambar jembatan di saat si kandar mengalami kecelakaan. Kulpi disini langsung membawa gambar itu. Tetapi ia pun tidak berani memberikan gambar itu kepada si kandar alias si Candan palsu. Amaira pun disini langsung menghampiri Kulpi entah apa yang terjadi kepada Amaira. Disini Amaira pun terus kukulutuh kepada Kulpi. Ia pun berkata. Kulpi begitu iri kepada diriku di saat aku berdekatan bersama si Kandar. Kulpi begitu penasaran. Ia pun akan menghampiri si Candan itu. Amaira disini yang sedang berkata kepada Lopli. Kalau ia ingin pergi jalan-jalan bersama Candan alias si Kandar palsu. Lopli disini langsung melihat ke handphonenya itu. Dengan alangkah terkejutnya disini Candan bersama Amaira yang sedang belanja begitu banyak. Karena Candan mengambil kartu milik Lopli. Ia pun langsung memberikan kartu itu kepada Lopli. Sesudah ia menghabiskan dan menghambur-hamburkan uang. Di kartu itu ia pun mengatakan kepada Lopli. Aku sangat bahagia memberikan hadiah kepada Anato. Itulah yang dikatakan oleh si Kandar palsu. Mohendar disini langsung menghampiri Candan. Ia pun begitu terkejut di saat melihat sikap dan tingkah laku si Kandar palsu di hadapan Mohendar. Mohendar begitu terdiam di saat melihat Kulpi akan memberikan sesuatu kepada si Kandar palsu alias si Candan Edan. Lopli disini sesudah memberikan makanan kepada Candan. Ia pun mengatakan dan Kulpi disini begitu terkejut dan ia akan memberikan sesuatu kepada Candan. Oke kawan bagaimana kisah selanjutnya dan saksikan saja di episode selanjutnya yang akan tayang setiap hari hanya di Antepe. Dan bagi anda yang baru saja gabung dengan channel Mimin silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata-kata ucapan yang kurang tepat sekali lagi Mimin mohon maaf. Sekian dari Mimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga malam.